Pendekar Latah Jelit 66 tamat. Senjata rahasia dari luar tetap memberondong masuki untung pukulan Liu Goan kaderas dan kuat, hakikatnya senjata rahasia itu tak kuasa disambitkan ke arah sini secara tidak langsung, dia bantu Liu dan Hoa menangkis serangan senjata rahasia itu. Kedua pihak tetap bertahan, kalau dilanjutkan lama-kelamaan Liu dan Hoa jelas tidak akan memungut keuntungan, keadaan memaksa mereka untuk bertindak cepat menyelesaikan pertempuran ini, namun iwekang Liu Goan ka jauh lebih tinggi, betapapun sulit untuk bertindak. Puluhan jurus lagi, Hong Lei Moli sudah mandi keringat nafas Xiao Go Tian pun juga mulai memburu, sebaliknya semakin tempur Liu Goan ka semakin gagah dan kuat, keadaannya lebih mantap dan di atas angin. Dalam pada itu, Kong Sun Ki duduk membelakangi dinding, metel terpejam mengatur nafas, sepatah kata pun tidak bersuara. Walau keadaan dirinya kepayahan, namun Hong Lei Moli masih perhatikan sekelilingnya berjaga dan waspada. Agaknya Liu Goan ka sengaja memberi kelonggaran kepada Kong Sun Ki untuk memperpanjang jiwa, hebat kekuatan pukulannya, namun tiada yang mengenai badan Kong Sun Ki. Dia ingin menyaksikan Kong Sun Ki mengalami siksa dan derita jauh hawe Ejipmu terakhir, maka dia tidak ingin orang mampus secara percuma. Keadaan Liu dan Hua semakin payah, sekonyong Kong Sun Ki melompat berdiri, seraya menggerung beringas, huuan aah darah menyembur dari mulutnya semprotan darah yang keras ini menyembur ke arah Liu Goan ka sehingga sekujur badannya basah kuyuk. Hong Lei Moli kira Kong Sun Ki terluka oleh damparan pukulan Liu Goan ka, kagetnya bukan main. Baru saja dia hendak menerobos ke sana melindunginya, tak kira gerakan Kong Sun Ki amat sebat, tiba dia menyelingap ke depan Liu Goan ka, karena semiguran darah Kong Sun Ki, Liu Goan ka menjadi gelagapan dan mukanya terasa pedas dan panas. Kedua mata pun tak kuasa di pentang, kejadian di luar dugaannya lagi mendadak belang dadanya terkena pukulan keras Kong Sun Ki. Liu Goan ka keluarkan lengking tinggi dan keras, di saat badan sempoyongan, sigap sekali pedang Hong Lei Moli menusuk lambungnya, demikian pula kipas Xiao Goan kun mengetuk remuk tulang pundaknya. Bagai orang mabuk langkah Liu Goan ka limbung, mulutnya menyeringai dan berteriak. Kong Sun Ki kau, kau kejam betul belum lenyap caranya badannya tersungkur roboh, darah meleleh dari tujuh indranya jiwa pun melayang. Girang Hang Lei Moli, serunya. Su Heng, kau sudah pulih iwakangmu. Pucat pias muka Kong Sun Ki, katanya tertawa getir, aku, aku tak tahan lagi, aku mampus bersama bangsat. Tua ini, meramlah mataku, kau, kau tidak usah repot mengurusiku lagi. Suaranya semakin temali dan badan menjadi lemas. Ternyata pada detik terakhir ini, Kong Sun Ki kerahkan Tian Mo Kei Deh Tai Hoat dari aliran susat yang paling ganas, dia roboh mampus bersama Liu Goan ka, meski saat kematiannya menjadi lebih cepat dari suratan takdir, untunglah Liu Goan ka. Sibuk menghadapi Liu dan Hoa, kalau tidak sulit juga bagi Kong Sun Ki untuk turun tangan. Lekas Xiao Go Kian Kun tutup to'acui hiat Kong Sun Ki, inilah care praktis untuk menolong sementara, setelah hiat tu tertutup, darah tidak akan menerjang naik merangsang otaki Kong Sun Ki tidak akan seketika mati, setelah menutup hiat tu orang, Xiao Go Kian Kun segera panggul Kong Sun Ki, bersama Hang Lei Moli menerjang keluar. Tak ingin meninggalkan korban tak berdosa, maka Hang Lei Moli merogoh segenggam metu uang tembaga, dengan gerakan Tian Li San Hoa, bida dari menyebar kembang, dia timpukan uang tembaga itu sebagai senjata rahasia, maka terdengarlah suara jeritan saling susul di sana sini, puluhan lama tertimpu keroboh, cepat sekali Liu dan Hoa sudah keluar dari lama Kiong. Tampak kobaran api di puncak seberang masih menyala, bayangan orang berlari kian kemari, di samping sibuk menolong orang, mereka pun sibuk mencari jejak musuh. Cepat sekali mereka kembangkan ginkang keluar dari holin, sekaligus mereka berlari tiga puluhan li, setiba di padang rumput, cuaca semakin remang, Fajar telah menyingsing. Hang Lei Moli berkata, marilah istirahat dulu suheng, bagaimana keadaanmu siyao go kian pun turunkan Kong Sun Ki, Hang Lei Moli. Segera memeriksa nadi orang, terasa denyut darah orang terlalu kacau dan lemah. Dari ayahnya dia pernah mempelajari ilmu kedokteran, maka dia tahu bahwa penyakit Kong Sun Ki sudah tidak mungkin disembuhkan dan susah ditolong lagi. Semua i ujar Kong Sun Ki Getir, syukur kau masih ingat hubungan lama, menolongku keluar, aku sungguh amat berterima kasih jangankah susah payah untukku lagi. Aku, aku memang pantas mati sesuai perbuatanku, hanya, aku mohonka suka laporkan kepada ayah, katakan bahwa aku. Betul sudah bertobat dan insaf, sayang aku tak bisa berlutut di hadapannya untuk mohon ampun. Kejadian yang sudah lalu anggaplah sudah tiada, asalkah sudah bertobat dan insaf ayah pasti mengampunimu jangan kau putus asa, kita akan kembali ke Kong Bing Si bukan mustahil. Pikir Hang Iaye Moli manusia punya bisa Tuhan punya kuasa, dia harap Kong Sun Ki masih punya tekat hidup. Jikalau kuat bertahan sampai tiba di Kong Bing Si, kemungkinan masih ada setitik harapan untuk menolong jiwanya, tapi dia juga tahu harapan ini teramat minim maka hanya setengah katanya tidak tega dia ucapkan lagi. Umumnya setiap manusia menjelang ajal mempunyai saat titik terang yang menjunjung jiwanya sehingga pikirannya jernih dan semangatnya bergeirah. Masa lalu serta kejadiannya kembali terbayang pada benak Kong Sun Ki, terbayang olehnya dua orang yang paling menyayangi dirinya, Seorang adalah ayah, seorang lagi adalah istrinya yang pertama Siang Pek Hang Siang Pek Hang ajal dibunuh oleh tangannya sendiri Ayah pun menjadi hampir tanpa daksa karena perbuatannya yang durhaka, malah karena perbuatan dirinya selama ini, beliau kehilangan muka dihadapan para Ang Hiong seluruh jagad Terbayang lagi akan Siang Cheng Hang yang paling penasaran karena diperistri secara paksa, usia masih muda, namun masa remaja Kejadiannya telah dirusak olehnya Lebih menyesalkan lagi adalah putranya, karena kesesatannya pula sehingga Siang Cheng Hang harus ikut menderita dan anaknya tersiksa selama 18 tahun Dengan tega dia melukai anaknya sendiri dengan pukulan beracun sehingga Seng Ibu Sejengkal pun tak bisa meninggalkan Seng Putra Harus merawat dan mengobatinya dengan tekun dan teliti, baru Bocah tak berdosa itu punya harapan hidup dan tumbuh dewasa dan pulih kesehatannya Teringat akan segala dosa dan perbuatannya itu, setajam gigitan ular menusuk sanubarinya Berita batin ini jauh lebih menyiksa lubuk hatinya dari penyakit Jauh Hwe Jipmo Akhirnya tak tahan Kong Sun Ki sesengguhkan memeluk kepala dan sesambatan Aku bukan manusia, aku bukan manusia Diam Siao Go Tian pun membatin, karma kau akhirnya termakan sendiri akan dosamu selama ini Segera dia ulur tangan mendempel punggung orang, dengan saluran tenaga murninya dia bantu orang bertahan untuk sementara, katanya Kong Sun To Ako masih ada pesan apalagi yang perlu kau tinggalkan Ke atas aku berdosa terhadap ayah ibu, ke bawah bersalah terhadap anak istri, putraku itu, putraku itu, ai, sekarang tiada yang perlu ku katakan lagi Hanya ingin segera mangkat saja sumo ai, kasihanilah aku, berilah tusukan pedangmu supaya aku lekas mangkat Su Heng, jangan khawatir, bujuk Hong Lei Moli Putramu sekarang berada di Kong Bing Si, ayahku sendiri yang merawatnya Hing Chiao sudah mengajarkan ilmu menyungsang uratna di ciptaan Cheng Ling Chu kepada Xiang Cheng Hong Cheng Hong akan bantu menguras kadar racun dalam tubuh anaknya Mereka ibu beranak takkan tersiksa lagi 18 tahun lamanya Bagaimana ayahku? Ayah terluka oleh pukulan beracunku, bagaimana keadaannya sekarang? Ai umpama ayah sudi mengampuni putranya yang tak berferbakti ini, aku sendiri takkan bisa mengampuni diriku sendiri Suhu sedang merawat lukanya di Kong Bing Si juga, Bing Bing Tai Su kerjasama dengan ayahku untuk mengobatinya Penyakitan padaksanya sudah mulai sembuh, bulannya lalu waktu Hai Tiong berada di sana Katanya suhu sudah bisa berjalan, sebelum akhir tahun ini, iwekangnya sudah akan pulih seperti sedia kala Kong Sun Ki menghela nafas lega, katanya Dosaku ada orang yang menanggung dan menebusnya, mati pun meramlah aku Suaranya semakin lirih, akhir katanya matanya pun terpejam, suaranya lirih seperti bunyi nyamuk Suheng sedak Hang Lei Moli Biarkanlah dia mangkat ujar Si Ogo Kian pun mengulap tangan, kaki tangan Kong Sun Ki mulai dingin Si Ogo Kian pun kira orang sudah meninggal, taknya na tiba dilihatnya kelopak matanya bergerak Bibirnya pun terpentang, agaknya napasnya belum putus seluruhnya Lekas Hang Lei Moli dekatkan kuping di mulut orang, teriaknya Suheng, kau masih ada pesan apa terdengar suara Kong Sun Ki lirih dan lamban Kedua, ilmu beracun keluarga Siang itu, aku, aku sudah menyelaminya Cheng Hong, dia, dia, teramat payah dan menguras tenaga Kong Sun Ki mengucapkannya Kemungkinan jiwanya bisa putus secara tiba Suheng tidak usah khawatirkan hal ini, ujar Hong Lei Moli Cheng Hong tidak mau meyakinkan ilmu itu, anakmu pun Tidak akan diajarkan Karena tidak tegas Suhengnya tersiksa batin lagi sebelum ajal dan lagi dia anggap kedua ilmu beracun keluarga Siang itu terlalu jahat dan banyak menimbulkan petaka Umpama Kong Sun Ki masih punya sisa tenaga menerangkan hasil teori yang diselami Hang Lei Moli juga tidak mau mendengarkan Semangat Kong Sun Ki sudah pudar, dia tahu dirinya takkan bertahan lama Segera dia hirut napas panjang dan berkata pula Setelah aku mati, kalian bakar jenazahku dan taburkan apuku biar ditiup angin lalu Kau, kau akan bisa, bisa meneh, menemukan Belum habis katanya, suaranya yang lirih dan lemah itu tiba terputus Xiao Go Tian pun berkata Jing Ye Au, jangan kau bersedih Suhengmu bisa meninggal dengan tentram Jauh lebih baik dari dia tersiksa oleh jauh Hwe Jipmo Betul, agaknya masih ada pesan yang belum sempat dia sampaikan Namun dalam hatinya tentu tiada sesuatu ganjelan lagi Marilah kita kebumikan dia di sini saja Hang Lei Moli salah tangkap arti dari perabukan hamburkan abu tulangnya Supaya tertiup angin lalu Dikiranya ucapan ini adalah kata penyesalan Kong Sun Ki sebelum ajal Diluar taunya bahwa dibalik kata ini sebetulnya tersembunyi suatu rahasia lain Ternyata selama setahun ini Di dalam merasakan sendiri bertapa nerita dan siksa dari penyakit jauh Hwe Jipmo Diluar dugaan berhasil diselaminya suatu rumus baru yang luar biasa Fak edahnya, kedua ilmu beracun keluarga siang adalah sebab utama dari timbulnya penyakit jauh Hwe Jipmo Dasar Kong Sun Ki berotak engcer dan cerdik pandai Setiap kali penyakit jauh Hwe Jipmo kumat Setiap kali pula disadarinya kesalahan dari ia tiwannya Dia sudah kenyang tersiksa oleh jauh Hwe Jipmo Dengan sendirinya inti sari dan letak rahasia tersembunyi dari kedua ilmu beracun keluarga siang Itu pun berhasil diselami dan disimpulkan kebenarannya Begitulah keadaan Kong Sun Ki yang telah kenyang disiksa jauh Hwe Jipmo Ilmu menyungsang uratna di ciptaan Cheng Ling Chu memang dapat menawarkan kadar racun yang mengeram dalam tubuh Namun itu hanya menimbulkan pertolongan yang berefek belakangan untuk sementara bukan teori yang berhasil diselami Kong Sun Ki Di dalam keadaan tersiksa hasil dari prakteknya itu Sebetulnya justru dapat untuk menghindarkan diri dari gejala yang akan menimpa setiap orang yang meyakinkan ilmu itu Oleh karena itu, umpama seseorang menyakinkan kedua ilmu beracun itu sesuai dengan teori yang berhasil diselami dan diciptakannya itu Maka terhindarlah bahaya jauh Hwe Jipmo bagi orang yang meyakinkan ilmu beracun itu Sejak lama keadaan Kong Sun Ki tak ubahnya sebagai manusia tanpa daksa Taibi dan Li Ugo Anka justru mengurungnya di dalam kamar umpama diat tumbuh sayap juga takkan terbang lolos Oleh karena itu, hanya berselang beberapa hari saja kedua orang ini datang mengoreki mengompes dan menyiksanya Untuk hari biasa tiada orang lain yang mengawasi dan mengurus dirinya Bagi seorang jago silat yang berhasil menciptakan atau menemukan sesuatu ilmu Mirip juga bagi seorang seniman yang berhasil menciptakan buah karyanya Umpama saja Ki Pantun atau sebuah karangan bagus Besar keinginannya supaya buah karyanya itu akan meninggalkan lembaran indah di halaman sejarah bagi generasi mendatang Supaya namanya selalu menjadi pujaan dan sanjungan generasi yang akan datang Kong Sun Ki berhasil menyelami inti sari dari rahasia murni kedua ilmu beracun itu Hasil dan suksesnya ini merupakan imbalan dari pengorbanan jiwa raganya Sudah tentu dia memandangnya teramat berharga dan tak ternilai Oleh karena itu, walau dia sendiri sudah merasakan betapa hebat derita yang ditimbulkan dari akibat meyakinkan kedua ilmu beracun itu Malah harus berkorban jiwa lagi namun dia tetap tidak tega hasil ciptaan jerih payahnya itu lenyap dan ikut terpendam bersama jasadnya Beberapa hari yang lalu dia sudah tahu bahwa ajalnya sudah dekat Maka sengaja dia sembunyikan sekerat tulang ayam Lalu di sisiknya tulang ini menjadi kering seperti potlot Dengan darah sebagai tinta Dia catat 13 bab teori keralatihan yang lurus dan benar pada secari kain sobekan bajunya Kuatir kain berdarah yang bertuliskan teori pelajaran meyakinkan kedua ilmu beracun itu terjatuh ke tangan Taibi dan Liugo Anka Setelah dirinya mati, maka dicarinya lagi akal untuk menyimpannya Suatu ketika, di waktu mendapat ransum makan sengaja dia pura terpeleset dan menjatuhkan sebuah mangkok sehingga pecah Secara diampula dia sembunyikan berketing pecahan mangkok itu seorang sakit menjatuhkan mangkok dan pecah adalah kejadian biasa Lama cilik yang melayaninya itu tidak ambil perhatian dan anggap soal sepele Sudah tentu tidak disadarinya bahwa pecahan mangkok itu sebetulnya sudah tidak lengkap Dengan pecahan mangkok yang tajam itu, Kong Sun Ki memblek kulit daging di pahanya sendiri Dicarinya selembar kulit besi yang diluntung menjadi selubung kecil Lalu kain berdarah yang bertuliskan hasil ciptaannya itu dia sembunyikan ke dalamnya Dan selubung besi kecil ini dia sembunyikan pula ke dalam luka belekan di pahanya Waktu itu dia cuma mengharap setelah dirinya meninggal biarlah siapa saja yang berjodoh untuk menemukan dan Mendapatkan hasil karyanya itu, sudah tentu harapan ini terlampau minim Namun betapapun dia sudah melaksanakan keinginan dan meninggalkan citanya Mimpi pun tak pernah terpikir olehnya di waktu dirinya menjelang ajal Sio Go Tian Kun dan Hong Lei Moli menolongnya Sayang sekali di saat dia hendak memberi pesan akan rahasia yang dia sembunyikan mengenai hasil karyanya kepada Hong Lei Moli Tenaganya sudah habis dan tak mampu bicara lagi Oleh karena itu setelah meronta dan mengerahkan sejasa tenaganya dia hanya mampu mengeluarkan dua patah kata Dia minta setelah dirinya meninggal supaya Hong Lei Moli merabukan jenazahnya Menurut pikiran Kong Sun Ki, kalau Hong Lei Moli bekerja sesuai pesannya Jenazahnya dibakar, orang tentu akan menunggu sampai jazatnya menjadi abu membawa pulang abu tulangnya Kain berdarah yang disembunyikan di dalam selubung besi itu pasti tidak akan ikut terbakar Jika Hong Lei Moli melihat dan menemukannya, pasti berusaha untuk menyelamatkan Tak nyana Hong Lei Moli tidak bekerja sesuai pesannya, menurut adat istiadat bangsa Hong jenazahnya dikebumikan Dengan pakai pedang si Ogo Tian Kun dan Hong Lei Moli menggali liang lahat pada suatu tempat di atas sebuah bukit Secara sederhana mereka kebumikan Kong Sun Ki Hong Lei Moli membuat batu nisan dengan batu cadas lalu dia mengheningkan cipta dan berdoa Su Heng, kau mendapatkan kebebasan dari nerita nestapa, semoga tentramlah kau istirahat di Alembaka Kelak kalau ada kesempatan akan ku pindah tempatmu bersemayam di kampung halaman sendiri Di luar tahu Hong Lei Moli, bukan saja dia mengebumikan Kong Sun Ki Malah dia pun sekaligus memendam hasil karya dari sebuah kitab rahasia ilmu silat yang tiada taranya Puluhan tahun kemudian, Hong Lei Moli baru ada kesempatan kembali bersama si Yang Cem, Hong dan putranya Namun pusara Kong Sun Ki sudah dikeduk orang sudah tentu buah karyanya itu pun digondol oleh si pengeduk Kelak timbulah gelombang huru hara yang berbuntut panjang di kalangan Bu I.I.M Hal ini akan kami ceritakan dalam kisah lain Setelah mengebumikan Kong Sun Ki, bergegas Xiao Go Tian Kun dan Hong Lei Moli menuju ke Kim Gu Oh Jalan Gunung sejauh seratus li mereka tempuh dalam waktu tiga jam Sebelum matahari terbenam mereka sudah tiba di tempat tujuan Dengan mengerahkan Iwakang mengirim gelombang panjang Xiao Go Tian Kun memanggil Dari kejauhan terdengar Pek Siulo mengiakan Lekas Liu dan Hoa berlari ke arah datangnya suara Mereka temukan Pek Siulo berada di luar sebuah gua Pek Siulo tengah sibuk menjumat mulut gua dengan sebuah batu besar Mana engkohmu? Tanya Hoa Kok Hen Engkoh pergi cari Unta, Cukong, silakan periksa Harta yang kami pendam di sini Di tanah terdapat dua keranjang panjang tiga kaki, tebal tujuh senti dibanding tas cangkingan umumnya kira sama Waktu Pek Siulo membuka tutupnya, tampak sinar kemilau menyelokan mata, hawa terasa menjadi dingin Di mana terdapat batu laut, jam, berlian sebesar buah kenari, ada batu jade sebesar semangka Ada pula matuk kucing yang bergemerlapan serta rentengan mutiara sebesar kelengkeng si Ogo Kian pun yang banyak pengalaman Toh tak bisa menyebut satu persatu dari nama perhiasan ini Pek Siulo berkata dengan tertawa Koleksi kami ini jumlahnya memang tidak sebanyak hasil kedukan kita di gudang harta limong dari Mongol Namun nilainya jauh lebih tinggi Dua karung ditambah harta kedua keranjang ini, aku jadi khawatir kira bagaimana kau akan membawanya Pek Siulo tertawa sahutnya Engkau sudah pikirkan akalnya, cukong tak usah khawatir Em, nah itulah engkau sudah kembali Tampak Hek Siulo mendatangi menggandeng dua ekor unta Di punggung unta bertumpuk puluhan keranjang bundar si Ogo Kian pun menyambut dengan tertawa Pintar juga, dengan kedua ekor unta ini kita tak usah khawatir menempuh perjalanan di gurun pasir Tapi untuk apapun puluhan keranjang ini Inilah obat tandan hasil bumi di daerah Mongol ini Kita menyamar jadi saudagar, ujar Hek Pek Siulo Menurut hukum Mongol melindungi kaum saudagar harta ini Kita selundupkan tercampur dengan obat tandan hasil bumi ini Tentunya tidak akan sampai konangan Memangnya Hek Pek Siulo cukup berpengalaman di bidang ini Dia paham segala peraturan Sepanjang jalan banyak pos penjagaan yang mereka lalui Namun tak pernah mereka mengalami kesulitan Tanpa terjadi apa mereka melampaui gurun Gobi Dan mulai memasuki padang rumput di wilayah negeri Sehe Hari itu waktu mereka menempuh perjalanan Tiba tampak bendera berkibar di sebelah depan Muncul barisan besar pasukan kavaleri Mongol Lagu perang Mongol yang gagah dan bersemangat pun Tumandang dan bergema di padang rumput Paduan lagu yang yang gagah perkasa suara Menggoncangkan padang rumput Mau tidak mau Siogo Tian Kun Beramai merasa takjub Tau takkan bisa menghindari sampelokan dengan barisan besar ini Akhirnya mereka berkeputusan untuk berdiam dulu di tempat itu Setelah barisan Mongol itu berlalu baru akan menempuh perjalanan pula Tak nyana barisan besar pasukan Mongol ini ternyata tidak melanjutkan perjalanan Tau malah mendirikan kemah di padang rumput Siogo Tian Kun Keheranan, katanya Hari belum sore, kenapa mereka berkemah di sini Peduli apa sebabnya Yang terang posisi kita menjadi Serba sulit tujar hang laye mo'li Pengah bicara dua perwira Mongol sudah datang menghampiri timbul akal Heksyulo, katanya Harap tanya apakah Hudapi Chiang Kun ada dalam barisan besar ini Dua perwira itu balas bertanya Untuk apa kau tanya dia Kalian kenal Hudapi Chiang Kun kami adalah pedagang dari Sehe Pernah mendapat Bantuan Hudapi Chiang Kun sehingga leluasa berdagang di negeri kalian Malah di bawah perlindungannya sepanjang jalan ini kita tidak mendapat gangguan Inilah medali kepercayaannya yang diberikan kepada kami sebagai bukti bahwa kami adalah pedagang yang jujur Mana medalinya, keluarkan biarku periksa, kata seorang perwira setelah periksa medali mereka pun periksa surat dinas dan surat pajak Heksyulo Atau sepanjang pos penjagaan memang Heksyulo secara jujur melunasi seluruh pajak yang harus dia bayar sepanjang perjalanan, maka kedua perwira itu tidak banyak bicara lagi katanya Ada dua jalan bisa kalian tempuh Pertama kalian ikut bermalam di sini, setelah kita pergi baru melanjutkan perjalanan, kedua sekarang berangkat juga boleh Cuma harus menyelesaikan beberapa surat penting lainnya, dan lagi Hudapi Chiang Kun harus sudi menjadi pelindungnya Tanda petik Mumpung hari belum petang, kita masih ingin melanjutkan perjalanan supaya lekas kembali ke negeri silakan Chiang Kun sudilah membantu Baik, kalian ikut kami, dengan menuntun unta mereka mengintil kedua perwira memasuki lingkungan perkemahan, lalu berhenti di depan sebuah kemah besar perwira yang bertubuh tinggi berkata Kalian tunggu di sini dan biar diperiksa akan kulaporkan kepada Hudapi Chiang Kun, coba saja apa dia sudi menanggung kalian Dari dalam kemah beranjak keluar seorang laki berpakaian sipil sebagai pejabat yang bergenang dalam bidang perpajakan, beberapa orang pembantu mengikuti di belakangnya Perwira pendek itu bisik dengan petugas pajak ini, sambil manggut petugas pajak bertanya kepada Heksyulu Dagangan mahal apa yang kalian bawa, kenapa begini tergesa menempuh perjalanan? Hanya bahan obatan dan hasil bumi Nah inilah daftar dari muatan kami, sahut Peksiulu Setelah memeriksa daftar, petugas itu tertawa, katanya, kalian memang pandai berdagang, semua bahan ini Memang amat diperlukan di sehe, di samping untuk menolong orang, kalian pun bisa menarik keuntungan sebesarnya Kaum pedagang umumnya licin, meski ada daftar muatan, namun aku tak bisa percaya begini saja Lalu dia suruh beberapa pembantunya memeriksa dan mencocokkan muatan dan daftar Diam Peksiulu mengeluh Untung pada saat itu, Perwira Jangkung tadi sudah kembali bersama Hudapi Mendengar laporan si Jangkung tentang medali mas kepercayaan miliknya itu Diam Hudapi sudah yakin yang datang adalah rombongan si Ogo Kian pun Maka dari kejauhan dia sudah berseru Kalian sudah kembali dari holin cepat benar Si Ogo Kian pun kegirangan, katanya sambil goyang-goyang kipas Hudapi Chiangkun, banyak terima kasih atas bantuanmu di ibu kota sebeberapa bulan yang lalu kali ini Kami mohon bantuanmu lagi Si Ogo Kiankun mengenakan kedok muka dan menyamar Maka dia khawatir Hudapi tidak mengenali dirinya lagi Maka dia keluarkan kipasnya seperti diketahui Kipas adalah senjata tunggal perguruannya berarti tanda pengenalnya juga Hudapi segera berkata kepada petugas pajak itu Orang ini pernah kontrak dagang dengan Kudisehe Aku berani tanggung mereka adalah Saudagar Tulen Heksyulo berkesempatan memapak maju menjabat tangan petugas pajak Katanya, mohon dibantu ala kadarnya Melihat Heksyulo ulur tangan ajak berjabatan Sekilas petugas pajak tertegun namun lekas sekali dia paham maksud junturungan orang Kiranya di antara selajari Hekisya Lo ada menjepit secarik uang cek Dikala berjabatan, secara diam dia serahkan uang cek itu kepada si petugas sebagai uang Sogo Kian Si petugas pajak mencuri lihat uang cek yang diterimanya Nilainya adalah 3.000 uang peraki Uang cek ini dikeluarkan oleh bank terbesar di Holin Sekembali ke Holin bisa segera diuangkan Seketika muka si petugas pajak berseritawa katanya Kalau Hudapi Chiangkun suka menanggung Aku juga tidak mempersulit kalian silakan kalian merangkat Setelah mengaturkan terima kasih kepada Hudapi Baru saja Hek Siulo dan Si Ogo Kian Kun beranjak pergi menuntun unta Tiba dilihatnya seorang lama yang mengenakan kasa merah beranjak mendatangi Serunya Tunggu sebentar lama ini bukan lain adalah kok su negeri Mongol Chun Seng Hoat Ong adanya Kiranya Chun Seng menjadi curiga mendengar suara Si Ogo Kian Kun Maka sengaja dia keluar untuk ikut memeriksa Meski Si Ogo Kian Kun dan Hong Lei Moli sudah merubah diri Namun tetap tidak bisa mengelabdobi ketajaman matanya Sungguh kejut Hudapi bukan kepalang Lekas dia berseru Suhu, orang ini adalah saudagar yang kebetulan lewat Surat dinas dan pajak sudah diperiksa Tak perlu kau orang mencapaikan diri Oh, apa ya ujar Chun Seng Hoat Ong Sepanjang jalan ini jarang juga kulihat para saudagar yang datang dari luar negeri Sembari bicara dengan seksama matanya menatap Si Ogo Kian Kun Semakin pandang semakin tambah rasa curiganya Lalu dengan sikap tak acuh dia menghampiri kedipan Si Ogo Kian Kun Katanya tiba Sahabat ini seperti pernah kulihat entah di mana belum habis ucapannya Tiba telapak tangannya menggablo ke pundak Si Ogo Kian Kun Menepuk pundak boleh dipandang sebagai gerakan bersahabat dan mesra Namun dengan kekuatan Chun Seng Hoat Ong Jikalau dia tidak bermaksud baik tentu tulang pundak Si Ogo Kian Kun bisa dibikin remuk olehnya Sudah tentu Si Ogo Kian Kun tidak manda dilukai Dengan enteng dia berkelit Dengan gerakan langkah yang lincah dia menghindar diri dari tepokan Chun Seng Hoat Oat Katanya tertawa Kita pergi ke mana? Kemungkinan pernah bertemu dengan Tai Su Tapi jelas belum pernah berdagang dengan Tai Su Biarlah anggap baru bertemu sekali ini Hudapi menyelah Inilah guruku Chun Seng Hoat Ong Kok Sumongol kita Mana mungkin pernah berdagang dengan kau Jangan kau membual Kalau demikian Tentu Hoat Ong sendiri yang salah mengenali orang Aku tadi hanya menduga sekenanya saja Mohon maaf Karena tepukannya luput dan melihat gerakan Si Ogo Kian Kun Chun Seng Hoat Ong lantas tahu orang adalah pelajari yang pernah mengalahkan dirinya di bawah bukit Kilian San Tempo Hari Namun dengan jabatan dan kedudukan Chun Seng Hoat Ong sekarang sudah tentu tidak mungkin ajak bicara secara belakang dengan Si Ogo Kian Kun Maklumlah sebagai Kok Sumongol mengagulkan diri sebagai jago kosen nomor satu di seluruh jagat lagi Jikalau sampai orang lain tahu dirinya pernah dikalahkan Si Ogo Kian Kun Masakah ada muka dia tetap memangku jabatan Kok Su? Si Ogo Kian Kun juga sudah perhitungkan titik kelemahannya ini Maka sengaja dia memancing dengan kata sebagai memberi peringatan sehingga orang tidak berani melampaui batas di hadapan umum Kekalahannya oleh Si Ogo Kian Kun dulu dipandang sebagai penghinaan besar selama hidupnya Kini kalau tidak berani bicara belakang di hadapan umum namun rasa penasaran betapapun tak terkendali lagi Dalam waktu sesingkat ini, berputar pikirannya, seketika timbul nafsu membunuh, katanya dingin Baiklah, anggap baru bertemu pertama ini mari kita bersahabat Tangan diulur, dia hendak ajak Si Ogo Kian Kun berjabat tangan Sebagai seorang saudagar mana berani aku mendapat kehormatan ini ujar Si Ogo Kian Kun Secepat kilat gerakan Cun Seng Hoat Ong, tahu jari orang sudah mencengkram datang Dan Si Ogo Kian Kun sudah terkurung dalam gerakan tangannya untuk berkelit menjadi sulit Si Ogo Kian Kun bersikap pura kaget dan segera ulur tangan menjabat tangan orang Namun belum lagi Cun Seng Hoat Ong sempat menggenggam tangannya begitu kedua telapak tangan mereka bersentuhan terus ditariknya dan tersurut mundur tiga langkai katanya Terima kasih Hoat Ong sudi memandang diriku, rakyat jelata memberi hormat Dengan iwekang tingkat tinggi Si Ogo Kian Kun punahkan tenaga telapak tangan Cun Seng Hoat Ong, namun dia tetap terentak mundur tiga langkai darah bergolak di rongga dadanya, keruan kejutnya bukan main Cun Seng Hoat Ong Ngakaki katanya Ternyata sahabat ini adalah jago silat maafi olap kurang hormat Tujuannya menuntut balas, cuma tidak enak bicara secara belakang Maka dia pun pura baru mengetahui bahwa Si Ogo Kian Kun adalah orang jago silat Baru dia ada alasan untuk mengajaknya bertanding Petugas pajak itu orang sipil, namun dia cukup lama berkecimpung dalam bidang kemiliteran dengan berbagai tugas berat Maka tidak heran akan persoalan ini, katanya Orang ini berani berdagang dalam suasana peperangan yang kacau ini, sudah tentu harus memiliki kepandayan berarti Hoat Ong adalah jago nomor satu di seluruh dunia Kebetulan hari ini sampai berhadapan, kau pun boleh mohon pengajaran kepada beliau Hasilnya akan bermanfaat selama hidupmu Katanya yang terakhir ditujukan kepada Si Ogo Kian Kun Hoat Ong tertawa, ujarnya Penilaianmu kurang betul, saudara ini bukan hanya memiliki kepandayan saja Malah jago barisan mas kita tiada yang kuat menandingi dia Memberi pengajaran aku tidak berani, marilah, mari kita bertanding beberapa jurus Sudah tentu Si Ogo Kian Kun maklum apa yang dimaksud dengan bertanding oleh Chun Seng Hoat Ong Tapi urusan sudah selarut ini mau menyingkir tak mungkin lagi, terpaksa dia menjawab Aku hanya bisa main silat cakarayam saja mana berani bertanding dengan jago nomor satu di seluruh dunia Tak usah sungkan, ujar Chun Seng Hoat Ong Kau tak usah khawatir, aku tidak akan merenggut jiwamu Tiba Hang Le Moli menimbrung Hoat Ong kau adalah jago nomor satu Bagaimana kalau kami suami istri maju bersama mohon pengajaran kepadamu Dua lawan satu supaya tidak menurunkan derajatmu Mendengar koksu mereka hendak bertanding dengan seorang saudagar, banyak serdadu dan busu mongol sama merubung maju Melihat Hang Le Moli juga mau turun gelanggang seketika meceka bersorak dan tepuk tangan Di sana sini menyambut baik dan memberi aplus Sudah tentu busu mongol itu tidak tahu sampai di mana kepandayan silat Hang Le Moli Mereka ada yang mohon keringanan kepada Hoat Ong supaya tidak melukai nyonya yang cantik molek ini Hanya Chun Seng Hoat Ong sendiri yang dia mengeluh dalam hati Pulang pergi Chun Seng Hoat Ong disanjung sebagai jago nomor satu Memangnya dia mau merendahkan diri di hadapan orang banyak Terpaksa dia bilang Baiklah, kan hanya bertanding saja Silakan kalian suami istri maju bersama Sudah tentu arti bertanding yang dia katakan sekarang jauh pula bedanya Malah diakwatir kalau Liu dan Hoa menjatuhkan pamornya di hadapan umum Maaf, aku akan gunakan senjata kata Hang Le Moli Boieh gunakan senjata apa saja Sambut Chun Eng Hoat Ong Aku hanya layani dengan sepasang telapak tangan saja Silakan Untuk menjaga nama dan kedudukan Walau hatinya gentar Namun lahirnya Chun Seng Hoat Ong tetap bersikap angkuh Seret Hang Le Moli melolos pedangnya terus menusuk lebih dulu Chun Seng Hoat Ong keraskan lengan baju menangkis Badan bergerak langkah berpindah Tau dia mendesak ke depan Si Ogo Kian Kun seraya menampar ke muka orang Inilah Ker pukul ke timur menggempur di barat Kedua pihak sama gunakan serangan keras Si Ogo Kian Kun gunakan hut Hun Jiu untuk memunahkan pukulan lawan Tak kira pukulan telapak tangan Chun Seng Hoat Ong ini adalah Leong Bun Sen Koh Long Sekali pukul mengandung tiga gelombang tenaga gempuran Gempuran pertama tidak terasakan apa Namun gempuran kedua Tambah keras Untung Si Ogo Kian Kun berhasil memunahkannya Baru saja hendak balas menyerang Tau gempuran ketiga menerjang sedasyat gugur gunung Betapapun ampuh dan tangguh iwekang Si Ogo Kian Kun Tak urung dia terdorong mundur sempuyongan Mencelos hati Si Ogo Kian Kun Baru sekarang dia sadari benar bahwa iwekang Chun Seng Hiliat Ong Memang bukan olah lihainya syukur dia dibantu Hang Le Moli Kalau tidak terang dirinya bukan tandingan Kalau Si Ogo Kian Kun terkejut Chun Seng Hoat Ong sendiri juga tersirap darahnya Kekalahannya di Kilian San Tempo Hari Lantaran Setelah beruntun melawan Bu Sutun dan lain tiga babak Maka dia tidak terima dan merasa penasaran akan kekalahannya dulu Di akhirat kalau dirinya dalam keadaan segar bugar Cukup sekali pukul pasti dapat merobohkan dan mengalahkan Si Ogo Kian Kun Kini kenyataan membuktikan Kekuatan pukulan yang dilandasi setaker tenaganya Walau sedikit tunggul namun hanya membuat lawan sempoyongan Tak mampu merobohkannya itu berarti bahwa kekuatan Si Ogo Kian Kun Yang sebenarnya masih berada di atas penilaiannya Baru saja ujung pedang Hang Le Moli disampuk miring Kebut di tangan kiri sudah terayun pula Kebutannya ini lunak namun mengandung kekerasan Ujung benang kebutnya laksana tajam Ujung jarum menusuk ke berbagai hiatu di tubuh Chun Seng Hoat Ong Chun Seng Hoat Ong cukup luas pengalaman dan pengetahuan Namun belum pernah dia melihat dan menghadapi serangan Tian Lohut Tim Se Yang Lihai ini Baru saja Chun Seng Hoat Ong menggempur Si Ogo Kian Kun Sehingga tenaga gempuran ketiga sudah hampir lenyap Maka sekadarnya saja dia hanya mampu menyampuk pergi ke But Hang Le Moli Namun tak kuasa balas menyerang Cepat sekali Si Ogo Kian Kun sudah menarik kipasnya Begitu mundur terus mendesak maju pula dengan jurus tiang liyolo hijit Kipasnya tiba terpentang tahu mencakupi agi Beruntun dia kembangkan kepandaian Go Hing Kiam Dan jurus permainan boan keampit Kipas terlempit laksana golok Menabas tulang pergelangan lawan Ujung kipas terus menuding menutup IKHI Hia Chun Seng Hoat Ong Kekang Si Ogo Kian Kun memang bukan tandingan lawan Namun jurus tipu permainannya terang lebih bagus dari Chun Seng Hoat Ong Terutama kepandaian menutup dengan kipas terang jauh lebih lihai dari ilmu Kebut Hang Le Moli yang perhenti menutup Hia Tu juga Chun Seng Hoat Ong putar dan kebas kedua lengan bajunya Kebut Hang Le Moli terpental baliki kipas Si Ogo Kian Kun juga ditolak ke samping Namun iengan bajunya tergores sobek oleh kipas Si Ogo Kian Kun Kejut dan gusar Chun Seng Hoat Ong Dia kembangkan seluruh perbendaharaan kepandaiannya untuk menghadapi keroyokan Liu dan Hoa Gun Go Anit Setkeng sudah diakinkan sampai puncak tertinggi tidak mudah senjata Liu dan Hoa untuk melukai badannya Suatu ketika sepasang senjata Liu dan Hoa merangsak bersama dari kiri kanan Kelihatannya Chun Seng Hoat Ong sudah tidak akan mampu bertahan dan harus mengaku kalah Mendadak Chun Seng Hoat Ong lancarkan serangan balasan untuk mempertahankan diri dengan suatu gerakan aneh Di acu Kul Hong Le Moli mundur sekaligus mematahkan serangan lihai Si Ogo Kian Kun Geberakan ini berlangsung amat sengit dan menegangkan Setelah berhasil patahkan serangan musuh Tiba Chun Seng Hoat Ong merasakan pergelangan tangan lemas kesemutan Ternyata Hiat Son yang kena tertusuk oleh seutas benang kebut Hang Le Moli Semula para busu Mongol sama bersorak Namun pertempuran semakin sengit sehingga mereka menonton dengan kesima dan melongot Belakangan lupa memberi pujian dan tepukan pula Sudah tentu mereka tidak tahu betapa hebat dan menakjubkan gebrakan terakhir yang seru ini Dalam suasana hening itulah tiba terdengar sebuah suara serak tua memuji Bagus! Orang ini adalah seorang laki tua berjubah hijau Entah kapan tahu dia berada dalam gerombolan para busu itu Karena asik menonton para busu itu tidak menyadari akan kehadiran orang tua itu Setelah orang bersuara baru mengejutkan mereka Dua busu terdekat sekilas melenggong Namun tanpa berjanji mereka lantas mencengkram sambil membentak Siapakah siapa izinkan kau kemari? Seorang lagi memaki Tua bangka kau ini tahu apa? Berani gembar-gembur di sini? Belum lenyap suara mereka Tahu badan mereka sudah gede bukan jatuh terguling saling tindih Laki tua ini tidak bergeraki Kedua tangan tetap tersembunyi di dalam lengan bajunya Jelas bukan dia yang memukul roboh kedua busu itu Busu lain yang tidak tahu duduk Persoalannya menjadi geli Dikira mereka saling tubrukan sendiri Keruan semua orang bertepuk tertawa geli Ada yang menarik temannya bangun Ada pula yang merubung ke arah si laki tua Kejut dan girang hati Hong Lei Moli Kiranya laki tua ini bukan lain adalah ayahnya Yaitu Liu Goan Chong adanya Mimpi pun tak pernah diduganya bahwa di tempat ini Dia bisa bertemu dengan ayahnya Hampir saja dia memanggil ayah untung Sio Go Tian Kun segera memberi isyarat kedipan mata Chun Seng Hoat Ong sendiri juga tidak kepalang kejut dan merasa aneh Maklumlah sebagai ahli silat dia tahu Jatuhnya kedua busu itu Lantaran laki tua ini menggunakan ilmu Kanih Capuwe Tiati Wekang Tingkat tinggi yang bisa bikin orang yang menyentuh bajunya jatuh terguling Untung dia tidak kerahkan tenaganya Kalau tidak kedua busu itu pasti terluka dan konyol Hong Lei Moli berdua sudah mundur Sehingga gebrakan tidak dilanjutkan Busu maju hendak mengusir orang tua jubah hijau Mumpung ada kesempatan Chun Seng Hoat Ong segera mundur teratur teriaknya Jangan kurang ajar Silakan Sian Sing ini ke muka Segera dia maju menghampiri Liu Go An Cong Sudah tentu Liu dan Hoa juga merasa lega bahwa pertempuran ini berhenti Karena tertusuk benang kebut pada Hiat Sonia Rasanya sudah tentu tidak enak Namun kepandaian Chun Seng Hoat Ong amat tinggi Maka gerak geriknya tetap wajar Orang lain tiada yang tahu Memang ada maksud menjajal kepandaian laki tua ini Maka Chun Seng Hoat Ong segera membeli salam hormat Katanya Orang kosan berkunjung Maaf tidak menyambut selayaknya Dengan membungkuk hormat ini Chun Seng Hoat Ong kerahkan Gun Go An It Set Keng Kekuatannya masih cukup mampu membelah piliar Tak nyana Dilihatnya jubah Liu Go An Cong hanya sedikit melambai Orangnya seperti tidak merasakan apa Kata Liu Go An Cong Orang awam dari gunung Mana berani diapulkan sebagai orang kosan Dia pun balas memberi hormat Chun Seng Hoat Ong diam sudah siaga dan berjaga Namun tak terasa perlawanan Orang baru saja dia geliakan prasangkanya yang keliru Tau segulung hembusan angin sepoi Menimbulkan reaksi pada pusarnya Semula terasa sedikit hangat dan semakin panas Dalam sekejap hawa panas ini mengalir ke seluruh badan Chun Seng Hoat Ong terperanjat girang Kiranya karena tertutup hiat tonia Darah dalam badannya kurang lancar Dan semangat menjadi sedikit lumpuh Dada terasa muaki namun aliran hawa hangat yang timbul dari pusar ini Laksana hembusan angin musim semi yang menyegarkan Seketika bangkit kembali semangatnya Baru sekarang Chun Seng Hoat Ong menyadari bahwa Orang pakai iwekang tingkat tinggi Bantu dirinya melancarkan darah yang terganggu Umumnya Ker urut dan pijat melancarkan jalan darah Bagi setiap tokoh silat kosin harus tangan menyentuh badan orang Kerus seperti yang diperlihatkan Liu Guancong sungguh belum pernah terjadi Jarak mereka ada setombak Namun orang mampu kerahkan tenaga untuk membuka hiatu dan melancarkan jalan darahnya Keruan Chun Seng Hoat Ong kagumpukan kepalang Sedikitpun Liu Guancong tidak memajukan tanda gerakan apa Dan secara diam menyembuhkan luka Chun Seng Hoat Ong Sehingga gengsi dan pamarnya tidak jatuh Sudah tentu hatinya amat haru dan berterima kasih Tapi juga kejut dan curiga lekas dia berkata Lo Sian Seng harap tunggu sebentar Kau siapakah sembari berbicara dia maju menghampiri Ulur tangan menarik Liu Guancong Tarikannya ini di samping ingin menjajal iwekang Liu Guancong Juga ingin menahannya untuk bersahabat Hoat Ong jangan terlalu banyak adat ujar Liu Guancong Badannya tidak bergeming Tangan diulur lantas berjabatan Dengan Chun Seng Hoat Ong Mendadak tiga jarinya sudah menekan dan mengincar ke urat nadi orang Tadi karena orang menyembuhkan lukanya Chun Seng Hoat Ong Tidak menaruh prasangka jelek lagi terhadap Liu Guancong Maka dengan lega hati dia ui ur tangan ajak berjabatan Tak nyana mendadak Liu Guancong mencengkram urat nadinya Sudah tentu kejutnya bukan main Maklumlah kalau urat nadi kena dipencet Betapapun tinggi ilmu silatnya tak berguna lagi Terpaksa pasrah nasib dan biarkan orang berbuat sesuka hatinya Semula Chun Seng Hoat Ong kira Liu Guancong Hendak menjatuhkan dan membuat dirinya konyol di hadapan orang Banyak kita kira perbuatan dan sikap Liu Guancong Selanjutnya sekali lagi berada di luar dugaannya Di saat sanubarinya bergetar itu Liu Guancong sudah lepaskan jarinya pula Tampak seutas benang kebut terbang mengikuti gerakan jari tangannya Urat nadi dan hiat su Chun Seng Hoat Ong yang merasa pegal Tadi segera lenyap badan merasa segar dan nyaman Baru sekarang dia insaf bahwa kembali Liu Guancong kembangkan iwakang tingkat tinggi Dikombinasikan dengan ilmu kedokterannya yang lihai Benang kebut yang menusuk hiat sonnya telah dia cabut keluar Benang kebut sekecil itu orang lain tidak perhatikan Sudah tentu tiada yang tahu akan kejadian ini Tiba di antara gerombolan para busu sana menerobos keluar seorang sambil tertawa Katanya Hoat Ong, apakah kau belum kenal Lo Sian Seng ini? Lo Sian Seng ini adalah Liu Guancong Liu Lo Chiampo yang dicari oleh Khan Agung Hang Lei Moli kenal orang yang bicara ini adalah Siang Kuan Hock Ayah Siang Kuan Po Chu Waktu mudanya dulu Liu Guancong bersahabat dengan Siang Kuan Hock Cuma dia tidak tahu peristiwa yang menyangkut Siang Kuan Hock belakangan ini Kini bertemu di tengah padang rumput Sudah tentu dia merasa di luar dugaan Chun Seng Hoat Ong kegirangan, katanya Kiranya Liu Lo Sian Seng Memang tidak bernama kosong tabib nomor satu di seluruh dunia Khan Agung ingin kau memeriksa penyakitnya Kini kebetulankah sudah berada di sini Bagaimana juga sukalah kau mampir sebentar Karena tak bisa menolaki Liu Guancong Terpaksa terima undangan orang dan memeriksa penyakit jengiskan Petugas pajak meminta putusan Hoat Ong atas beberapa pedagang ini Siang Kuan Hock segera tampil dan berikata Kok Su harus menemani Liu Sian Seng memeriksa penyakit Khan Agung Soal sepele ini masakah harus diurusnya lagi? Biarlah mereka pergi saja Siang Kuan Hock adalah tamu Agung di dalam pasukan Mongol ini Cun Seng Hoat Ong mengangkatnya sebagai tangan kanan Cun Seng Hoat Ong Tidak enak menentang perkataannya Terpaksa dia mengiakan Siang Kuan Hock berkata kepada Hang Lei Moli Apakah kalian bisa mencarikan serenteng mutiara mestika Pocu yang terbaik? Berapa harganya terserah? Boleh kalian bawa kemari? Siang Kuan Hock sudah mengenali Hang Lei Moli berdua Dia tahu Hang Lei Moli kenal baik putrinya Sengaja dia bantu kesulitannya supaya leluasa tinggal pergi Namun katanya mengandung dua arti Secara tidak langsung mengisiki Hang Lei Moli Supaya ikut bantu mencarikan putrinya Hang Lei Moli menjawab Baik, akanku bantu mencarinya Namun mutiara sulit didapat Belum tentu kita bisa menemukannya Aku tahu Cukup asal kau ikut bantu mencarikan Aku berterima kasih Kapan saja kau temukan Aku bisa menunggu Baiklah sekarang kalian merangkat Hudapi sendiri yang antar Liu dan Hoa berempat Liu Guancong merasa lega Diiringi Chun Seng Hoa Tong dan Siang Kuan Hock Mereka memasuki kemah tempat tinggal jenghiskan Begitu memasuki sebuah kemah besar bersusun warna mas Suasana di sini amat hikmat dan lengang Para wisu yang berjaga sama menggoyang tangan Supaya mereka tidak bersuara Chun Seng Hoa Tong segera menghentikan langkah Katanya, Kuan Besar sedang berdoa Tunggu sebentar lagi Mendengar suara doa dan mantra dalam bahasa Mongol Ilmu kedokteran Liu Guancong amat tinggi Hanya mendengar Suara jenghiskan dari balik kemah Dia lantas tahu Bahwa orang sudah menjelang ajal Tiba terdengar suara jenghiskan berteriak Aku hendak bikin dunia ini menjadi padang gembala Bangsa Mongol, siapa berani melawan perintahku? Aku harus tetap hidup Siang Kuan Hock menyingkap kerai melangkah masuki katanya Laporkan besar Liu Loshian Singh Tabib nomor satu di kolong langit kini sudah tiba Dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu Dalam perjalanan menyerbu ke Sehe, kuda merah tunjangan jenghiskan Karena terkejut terperosok dan melemparkan jenghiskan yang sudah berusia tahun 1970-an Sejak itu dia jatuh sakit Dan karena sakitnya ini, maka rencana mencaplok Tionggoan sementara ditangguhkan, dia pulang untuk merawat penyakitnya Anak buahnya disebar kemana untuk mengundang tabib sakti Namun tiada seorang pun yang bisa menyembuhkannya Siang Kuan Kau tahu betapa tinggi dan lihai ilmu pengobatan Liu Guancong Maka dia perkenalkan tabib sakti ini kepada jenghiskan Maka secara rahasia jenghiskan keluarkan perintah untuk mencari dan mengundang Liu Guancong Setelah memeriksa denyut nadi jenghiskan, Liu Guancong berkata Nafsu Kuan besar terlalu besar dan tidak terlampias ambisinya Pikiran susat memucak ke oktak Sehingga pikiran pepat dan semangat lumpuh Maka badam pun terasa penat dan sakitan urat Mengkerat darah berdenyut lebih cepat Lidah mengeras, perut membuncit Dan banyak lagi sumber penyakit yang sukar disebutkan Satu persatu semalam Kuan besar bermimpi buruk lagi Sehingga perasaan lahir batin bergoncang dan kontras satu sama lain Amarah memuncak dan banyak kekhawatiran di depan mata Terbayang berbagai hayalan kosong Entah apa benar yang kukatakan Terbeliak kaget jenghiskan Hatinya girang Katanya, Sian Sing memang tabib sakti Sedikit pun tidak salah apa Yang kau katakan Harap Sian Sing, menolongku Mati hidup umat manusia sudah menjadi suratan takdir Losiu hanya bisa mengobati penyakit Tak bisa mengobati jiwa Hanya bisa kunasah hati Kuan besar Untuk mengurangi nafsu membunuh Laksanakan kebijaksanaan dan kebajikan Tenteramkan hati dan pikiran Membina diri kembali menjadi manusia yang bertuhan Dengan sendirinya ketenteraman hati Akan menunjang hidup beberapa lama lagi Jenghiskan naik pitam, serunya Kau, kau tak mampu mengobati penyakit? Hektometer, bijaksana dan bajik segala Hanya pandangan kaum cendeki aku tubuhku Saja yang punya pikiran lapuk ini Jikalau tidak ku bunuh musuh sampai mereka ketakutan Mana bisa aku berlanglang buana berkuasa di seluruh jagad? Hektometer, aku mendapat firman Tian untuk menyatukan seluruh jagad Umpama aku ingin mampu seragaku tidak akan lapuk untuk selamanya Kau tidak mau mendengar nasihatku Terpaksa biarlah mengundang tabib sakti lainnya saja Baik, seru jenghiskan mengulap tangan Tidak sedih aku kau obati Pergilah, enyah dari hadapanku memangnya Tanpa pengobatanmu aku bisa mati Belum habis dia bicara Tiba matanya mendelik badan mengejang dan berkelejotan Mulut berbusa dan jatuh semaput Para selir jenghiskan dan keempat putranya Yuji Calagai, Ogotai dan Tuli dan orang putrinya yang belum menikah Ikut merubung maju sambil terisak dan pecahlah jeritangis orang banyak Chun Seng Hoat Ong berkata Liulo Sian Sing, mohon suka bantu Sadarkanlah kon kita, meski hanya sekejap lagi dia bisa bertahan hidup Dengan jarum perak Liu Guancong tusuk beberapa hiatu jenghiskan Tak lama kemudian pernapasan jenghiskan mulai teratur Matapun terpentang lalu mendelik Kelihatannya ingin memaki entah kepada siapa Namun suaranya tidak keluar dari mulutnya yang megap Suasana dalam kemah mas menjadi ribut dan tiada orang yang perhatikan Liu Guancong lagi Chun Seng Hoat Ong mohon maaf lalu berkata sambil antar Liu Guancong keluar kemah Harap Liulo Sian Sing tidak membocorkan keadaan kan yang menghawatirkan ini Setelah menyampaikan pesannya Bergegas dia kembali ke dalam kemah untuk pimpin upacara berdoa untuk keselamatan dan kesehatan jenghiskan Chun Seng Hoat Ong tahu kemungkinan inilah doa terakhir yang harus dia panjatkan atas junjungannya ini Secara diam Siang Kuan Ho ikut keluar dan mengantar Liu Guancong Kata Liu Guancong Siang Kuan Heng, biasanya kau hidup kelana dan bebas Kenapa sekarang terima menjadi antek bangsa lain dan kemaruk harta dan pangkat orang Mongol Jenghiskan sudah mendekati keruntuhan Peribahasa ada bilang pohon tumbang kerap pun tercerai berai dan saling rebutan Dan kekuasaan dan kedudukan takkan bisa dihindari di antara mereka Kau adalah orang hon buat apa harus terlibat di dalam petaka ini Siang Kuan Heng tertawa getir, katanya Aku punya kesulitanku sendiri, lo heng tidak akan bisa memahami kegetiranku Liu Guancong tahu orang punya ganjelan hati, katanya Siang Kuan Heng, masih ada omongan apa yang ingin kau utarakan Terus terang kedua orang tadi adalah putri dan Mantuku, tak bisa aku lama di sini Segera hendak ku susul mereka Aku sudah tahu Aku ingin mohon bantuan kepada putrimu Namun dihadapan Cun Seng Ho Atong tidak enak ku ucapkan Biarlah aku titip kepada lo heng saja Lalu dia keluarkan sebuah kotak cendana dikerahkan Liu Guancong Katanya, serahkan kotak ini kepada putrimu Supaya disampaikan kepada pocu, putriku Baiklah silakan kau kembali Setelah keluar dari markas Liu Guancong Lantas kembangkan ginkang tingkat tinggi Sekaligus dialari puluhan li jauhnya Dari jauh didengarnya tiupan tanduk saling bersahutan Suaranya panjang mendeluh dan memilukan Agaknya jengiskan sudah mangkat Laksaan orang Mongol sekaligus berdoa Dan membacakan mantra mu untuk mengantar abahnya ke alam baka Lekas sekali Liu Guancong menyusul Liu dan Ho A Sudah tentu bukan kepalang senang mereka Kata Hang Lei Moli Ayah bagaimana kau bisa berada di sini? Mana guruku? Apa beliau baik? Gurumu sudah sembuh Sengaja kami menyusul kalian ke Kilian San Dan dari sana ku tahu akan perjalanan kalian ini Maka ku susul kalian ke Mongol Jadi ayah sudah ke Kilian San Bagaimana keadaan mereka? Aku kenal seorang sahabat baru Apa ayah ketemu dia? Mereka baik semua Apakah temanmu bernama Siang Kuan Polcu? Ayah sudah ketemu dia? Tidak kibarusan ayahnya titip sebuah kotak Supaya diserahkan kepadamu untuk disampaikan kepada putrinya Hang Lei Moli menghela nafas sambil terima kotak itu Lalu dia ceritakan hubungan Siang Kuan Hok Dengan Ceng Ling Su Tai dan Ceng Ling Chu Bagaimana dengan tugasmu kau temukan Su Hengmu titik? Kong Sun Ki sudah meninggal Kong Sun Ki memang setimpal menerima ganjarannya Gurumu hanya punya seorang putra Sekembalimu harus menghiburnya Sudah tentu Apakah beliau ada di Kilian San? Dia ingin menginap beberapa hari di sana lalu kembali ke pangkalanmu Katanya setelah kalian pulang akan segera menjadi wali melangsungkan pernikahan kalian Maka kalian tidak usah pergi ke Kilian San Merah muka Hang Lei Moli Katanya Agaknya beliau lebih tergesa dari aku Liu Goan Cong Gelak Tanpa menemui rintangan mereka Akhirnya tiba di pangkalan Sudah tentu Kong Sun Ing amat berduka mendengar kabar kematian anaknya Namun dia memang sudah menduga akibat yang bakal dialami putranya Walau sedih, namun dia masih kuat menerima pukulan batin ini Sio Goan Cong Kun dan Hong Lei Moli laksana putra putrinya sendiri karena sibuk menyiapkan pernikahan mereka Maka kematian putranya pun lekas sekali dilupakan Sehari menjelang pernikahan Liu dan Hoa, Bu Lim Tian Kiao suami istri datang Siang Nyati Pit Su Seng Bun Yat Hang juga tiba Perjamuan segera dilangsungkan Dalam suasana nari yang gembira itulah seorang pelayan masuk melapor Bu Pang Cu suami istri telah tiba Dengan kegirangan Hang Lei Moli berlari keluar menyambut kedatangan mereka Teriaknya Hun Cici, kenapa selambat ini kalian datang? Kau tanya Sotun saja Jawab Hun Jian Setelah habiskan tiga cawan arak Bu Sotun baru buka suara katanya Apa kalian ingin mendengar kabar dari Mongol setelah jengiskan mati Tanah kekuasaannya dibagi empat masing dikepalai oleh keempat putranya Para saudara itu menerima Warisan sesuai pesan ayahnya dan mengangkat Ogotai sebagai konagung kekuatan Mongol Sekarang jadi bertambah besar Berita yang kuterima tadi Siang mengatakan Ogotai perintahkan keponakannya Bartu Putra Subotai Pimpin tentara menuju ke barat menyerbu Eropa Menurut rencana setelah Eropa dicaplok mereka akan putar balik menelan Tiong Goan Untuk sementara kita boleh lega hati Namun harus lebih waspada dan himpun segala kekuatan untuk membendung musuh kuat ini Maaf ya menjelang hari baik pernikahan kalian Aku membawa kabar yang kurang menyenangkan ini Menenteramkan hati untuk memikirkan bahaya Ini adalah jamaah hayolah minum Minum sepuasnya seru Siang Go Tian Kun Malam itu juga pernikahan berlangsung dengan meriah setelah perjamuan bubar Dengan diiringi banyak orang Siang Go Tian Kun dan Hong Lei Moli Sepasang mempelai digusur masuk kamar Di bawah cahaya sinar lilin merah mereka duduk bersanding di tepi ranjang tangan saling genggam dan sama tetap dengan kasih mesra Tamat